hakim menjatuhkan vonis hukuman terhadap baradae selama 1 tahun 6 bulan penjara putusan ini diambil setelah hakim mempertimbangkan sejumlah alasan tangisnya pun pecah setelah mendengar putusan beginilah detik-detik baradae dijatuhi vonis hakim wajahnya tampak tegang kalau hakim hendak mendengarkan putusan setelah vonis dibacakan tangisnya pecah bahkan ia sampai menundukkan kepalanya setelah sidang selesai Richard langsung ditarik LPSK dan dibawa keluar pasalnya kondisi di pengadilan negeri Jakarta Selatan ricuh penggemar langsung bersorak teriakan pun terdengar riuh mengadili satu menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan menetapkan penangkapan dan lamanya masa penangan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator menetapkan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jahat pasal penuntut umum demikian sidang perkara nomor 798 B2B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati